Kita perhatikan soal di depan Pak Yud bacakan dulu Perbandingan uang Ani Berbanding uang Cica Adalah 3 banding 5 Jika jumlah uang mereka itu 400 ribu Berapa uang masing-masing Nah soal-soal model soal cerita seperti ini Banyak keluar pada soal-soal tes penilaian akhir semester Atau penilaian tengah semester Baik di SD maupun di SLTP Nah oleh karena itu Kuasai betul cara sederhana Untuk menyelesaikan soal cerita model seperti begini Model seperti soal ini Nah tetapi sebelumnya Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini Tidak perlu ragu-ragu Silahkan kalau Anda suka Di subscribe Like dan saya diberi komentar Karena subscribe itu gratis Tidak membayar ya Jadi kita ulang sekali lagi bahwa Soal-soal seperti ini banyak keluar Pada ujian-ujian atau pada penilaian akhir semester Maupun penilaian tengah semester Nah Sekarang bagaimana cara menyelesaikan soal cerita Seperti begini Jadi kita ulang sekali lagi Perbandingannya itu Antara uang A dengan uang C Ani dan Cica Kita tulis ulang Jadi Perbandingan antara uang Ani Berbanding dengan uang Cica Itu adalah 3 Berbanding 5 Ini dari soalnya Kemudian dari sana Jumlah uang mereka itu 400 Jadi Kalau Kalau pada soal itu Ditentukan Jumlahnya Maka Perbandingannya juga Dijumlahkan Jadi ini Jumlah Perbandingan Adalah 3 Ditambah 5 Begitu ya 3 ditambah 5 Itu 8 Nah sekarang Kita tinggal menyelesaikan Tinggal menghitung Berapakah uang A Dan berapakah uang C A ini maksudnya Ani ya Kemudian C maksudnya Cica Dari sini Tinggal kita begini saja Jadi Uang Ani Itu adalah 3 Ini Pembandingnya 3 Jumlah perbandingannya 8 3 Per 8 Kali Maaf 400.000 400.000 Ya 3 per 8 Kali 400.000 Ini 40 Dengan 8 Itu 5 Berarti 50.000 Kali 3 Itu 150 Ribu Nah Jadi Kita sudah Dapatkan Uang A Uang Ani Itu 150.000 Sekarang Kita tinggal Menghitung Uang Cica Nah Untuk Menghitung Uang Cica Ini ada Dengan 2 Cara Yang pertama Kita Ambil Pembandingnya Yaitu Cara Yang pertama C1 Cica 1 Cara Yang pertama Itu adalah 5 Per Jumlah Perbandingannya 8 Jumlah Perbandingannya 8 Kemudian Kali Jumlah Uang Mereka 400 Ribu 400 Ribu Nah Ini akan Didapat Ini juga Seperti Tadi Ini 50 Ribu Kali 5 Adalah 250 Ribu Iya Ini Cara Yang pertama Nah Dari sini Kita bisa Lihat Bisa Rasakan Bahwa Jumlahnya Memang 150 Ribu Ditambah 250 Ribu Adalah 400 Ribu Jadi Sesuai Dengan Yang ada Yang ada Pada Soal Itu Cara Yang pertama Kemudian Cara Yang kedua Bagaimana Kita tuliskan Cara Yang kedua Cara Yang kedua Itu Begini Saja Karena Sudah Diketahui Sudah Didapat Bahwa Uang Ani Itu 150 Ribu Pada Jumlahnya Itu 400 Ribu Ya Tentu Uang Cicaknya Adalah 400 Ribu 400 Dikurangi Ini 150 Ribu Dikurangi 150 Ribu Sama Dengan 250 Ribu Nah Jadi Karena Tidak Dituntut Harus Dengan Cara Yang Mana Kita Bisa Mengerjakan Dengan Cara Yang Pertama Tadi Ialah Dengan Perbandingan Tetapi Juga Bisa Dengan Cara Yang Lain Jadi Ada Dua Cara Di Sini Untuk Menentukan Berapakah Uang Cicak Cara Satu Dan Cara Dua Juga Jumlahnya Sama Kita Ulang Sekali Lagi Dari Soal Perbandingan Uang Ani Berbanding Uang Cicak Adalah 3 Banding 5 Jika Jumlah Uang Mereka 400 Ribu Berapakah Uang Masing Masing Ini Soalnya Soal Ini Sekali Lagi Sering Muncul Pada Penilaian Tengah Semester Maupun Penilaian Akhir Semester Baik Di SD Kelas 5 Kelas 6 Ataupun Di SMP Maupun MTS Ini Sering Muncul Yang Model Seperti Begini Nah Kemudian Sekarang Sesudah Itu Kita Jadikan Kedalam Lembar Kerja Ani Kita Sebut Saja A Kemudian C C C C A Banding C Itu Adalah 3 Banding 5 Ini Pembanding 3 Banding 5 Nah Oleh karena Di sini Adalah Jumlah Uang Mereka Maka Kita Jumlahkan Saja Juga Perbandingannya 3 Ditambah 5 Itu 8 Jadi Pembandingnya 3 Banding 5 Jumlah Perbandingannya 8 Nah Untuk Menentukan Berapakah Uang 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 Ani Maksudnya Ya Pembandingnya 3 Dibagi dengan Jumlah Perbandingannya Jumlah Pembandingnya Jumlah Perbandingannya 3 Per 8 Akhirnya Kali 400 Ribu Karena Jumlahnya Adalah 400 Ribu Kemudian Kita Akan Dapatkan 150 Ribu Kemudian Bagaimana Cara Menentukan Uang Cica Sekali Lagi Uang Cica Itu Pembandingnya 5 Jumlah Perbandingannya 8 Jadi 5 Per 8 Kali 400 Ribu Kemudian Kita Dapatkan 250 Ribu Ini Cara Yang Pertama Kemudian Cara Yang Kedua Dengan Cara Yang Yang Kedua Juga Dengan Mudah Karena Jumlahnya 400 Ribu Kemudian Sudah Uang Anik Sudah Didapat 150 Ribu Ya Dikurangi Saja Uang Cicaknya Itu Adalah 400 Ribu Dikurangi 150 Ribu Sama Dengan 250 Ribu Kedua Cara Ini Baik Cara Satu Maupun Cara Dua Ini Sah Begitu Ya Oke Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Ini Bermanfaat Karena Semua Anda Hebat Baik Berat Em Bang M T quer Kedua T Tol